Pemirsa Calon Legislatif Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Dapil Provinsi Jambi, M. Syukur berpeluang akan kembali duduk di Senaya sebagai senator pada pemilu 2024. Berdasarkan Real Counts Recap KPU RI per 27 Februari 2024, M. Syukur meraih 168.000 suara. Ia meraih suara terbanyak ketiga setelah dua caleg lainnya, yakni Elviana yang meraih 196.000 suara, dan Putri Mantan Bupati Tempoh Sukandar, Ivanda Sukandar yang meraih 182.000 suara. Sementara itu, ada tiga caleg DPD RI Dapil Jambi lainnya yang berpotensi menjadi senator, yakni Abu Bakar Jamalia 103.000 suara, Sum Indra 94.000 suara, dan anak mantan Gubernur Jambi Fahrori Umar, yakni Riyamayang Sari, yang meraih 72.000 suara. Meski suaranya masuk dalam tiga teratas, Syukur menyebut penghitungan si reka belum menentukan dan hanya sebagai gambaran. Berdasarkan bukti salinan C1 yang dimilikinya, Syukur menyebutkan dirinya meraih posisi teratas dengan perolehan suara terbanyak. Ia yakin akan kembali terpilih keempat kalinya sebagai anggota DPD RI. Pembaluasi walaupun ini tidak menjadi keputusan, tapi paling baik ini sebagai gambaran. Artinya pemilu kita lebih, jauh lebih mainkan. Itu guys secara umum begitu. Tingkat pemilih kita masih tinggi. Dari Rilkon KPU, nama abang itu masuk di tiga besar? Ya, insya Allah. Dari data abang sendiri, sudah berapa persen, bang? Kalau saya lihat data real ya, dari C1 yang kita pegang, ya kalau tidak nomor satu, nomor dua. Dari angka-angka yang kita hitung. Tapi kan reka itu kan misalnya merangin. Merangin itu saya lihat, angka sudah masuk 65. Tapi ada data yang saya punya kan 90 ribu. Masih ada 30 ribu yang sudah masuk. Contohnya begitu. Kemudian di kabupaten-kubaten lain kan belum ada yang 100 persen. Ya, paling tidak, posisi sudah aman. Insya Allah. Jika duduk kembali, ini artinya syukur duduk kembali sebagai senator keempat kalinya. Pada periode keempat ini, ia tetap memperjuangkan amandemen DPD RI, agar DPD RI memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan untuk membantu dapilnya.